Perjalanan berikutnya adalah mengenai penulisan internal CSS. Penulisan internal CSS dilakukan di dalam file HTML yang biasanya ditempatkan dalam tag head dengan diawali dalam kurung style dan dikiri dalam kurung slash style. Seperti yang sudah kita lakukan pada pembahasan apa itu CSS dan selektor. Langsung saja kita praktikan. Tulis title-nya. Lalu kita tulis di head style. Kita ambil selektor-nya tag T kurung kurawal. Kita ketikkan font. Weight. Bold. Titik 2. Kita tulis warnanya. Color. Red. Titik koma. Lalu kita akhiri dengan style. Untuk bagian body-nya. Kita tulis selektor P. Tag P. Kita tulis kontennya. Untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Langsung kita save. Kita beri nama internal. .tml. Kita save. Kita lihat hasilnya. yang tertulis seperti ini. Cetak bold dan berwarna merah. . . . .